Garnacho mampu mencetak gol debut Premier League di Injury Time dan menjadi penentu kemenangan 2-1 MU atas Fulham. Selanjutnya, pernyataan mencengangkan datang dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang merasa dihianati Eric Ten Hag dan MU. Berikut cerita bola update selengkapnya. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Liga Inggris semalam. Sebanyak dua laga dipertandingkan pada pekan ke-16 Liga Inggris musim ini pada minggu malam waktu setempat. Manchester United meraih kemenangan dengan skor 2-1 saat bertanding melawan Fulham di Stadion Craven Cottage. Dengan kemenangan tersebut, Manchester United berhasil bertanggar di posisi kelima kelas main dengan koleksi 26 poin. Di pertandingan lainnya, Aston Villa sukses mengalahkan Brayton dengan skor akhir 2-1. Hasil pertandingan Liga Italia semalam. Sebanyak enam pertandingan Liga Italia digelar pada akhir pekan kemarin. Salah satunya adalah duel antara Inter Milan versus Atalanta di Gewistadium. Pertandingan ini berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Inter. Kemenangan ini membuat Inter naik ke peringkat kelima menyalip Atalanta yang harus turun di urutan ke-6. Sementara itu, hasil positif juga diraih oleh AC Milan saat menjamu Fiorentina dengan skor akhir 2-1. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Italia yang berlangsung pada minggu waktu setempat. PSG raih kemenangan telak lawan Auxeri. PSG menutup agenda mereka jelang Piala Dunia 2022 dengan meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Auxeri. Pertandingan ini berlangsung di stadion Praktis Prans yang berlangsung pada hari minggu waktu setempat. Hasil positif ini pun memantapkan posisi pasukan Christophe Galtier untuk duduk di kursi teratas kelas men Liga Perancis. Mereka saat ini unggul 5 poin dari RC Lens yang menempati peringkat kedua kelas men. Jose Mourinho minta maaf usai dapat kartu merah. Ais Roma menjamu Torino di stadion Olimpico dalam Giornata ke-15 Liga Italia pada minggu waktu setempat. Di laga ini, kedua tim hanya mampu bermain imbang satu-satu. Meski begitu, sorotan tertuju pada pelatih Roma Jose Mourinho. Jurutaktik asal Portugal itu mendapatkan kartu merah dari wasit usai melakukan protes keras. Seusai laga, Mourinho pun angkat bicara soal kartu merah yang dia dapatkan. Sang pelatih mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Cristiano Ronaldo merasa dihianati Eric Ten Hag dan MU. Cristiano Ronaldo kembali mengundang masalah di Manchester United. Secara mengejutkan, Ronaldo muncul dalam sebuah wawancara yang dirilis setelah Manchester United meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Fulham. Pintang asal Portugal itu mengatakan bahwa ia merasa dihianati oleh MU dan Eric Ten Hag. Ia juga memberikan kritik terhadap manajemen klub yang menurutnya tidak ada perkembangan semenjak ditinggal oleh Sir Alec Ferguson. Romelu Lukaku akan segera jalani pemeriksaan medis. Kondisi Romelu Lukaku saat ini tidak begitu fit, namun namanya tetap dimasukkan ke dalam squad Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2022. Untuk bisa memastikan seberapa fit sang pemain, rencananya akan dilakukan tes medis. Menurut laporan dari Gazeta Delos Park, Lukaku akan melakoni pemeriksaan bersama Timnas Belgia pada Senin waktu setempat. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi penentu apakah sang striker bisa tampil di laga perdana Piala Dunia. Harry Maguire masuk daftar jual Manchester United. Sudah bukan rahasia umum lagi jika banyak penggemar Manchester United menginginkan agar Harry Maguire dijual. Pasalnya sejak musim lalu, performa Maguire terus menurun dan juga kerap melakukan blunder fatal. Kini menurut laporan dari ESPN, Eric Ten Hag diklaim telah memasukkan Maguire ke daftar jual klub untuk musim panas 2023. Setan merah kabarnya hanya mematok nominal 30 juta ponsterling untuk harga jual pemain 29 tahun itu. Juan Laporta kembali bahas peluang rekrut Lionel Messi. Spekulasi terkait masa depan Lionel Messi di PSG menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini. Pasalnya kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni nanti dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Belakangan Presiden Barcelona, Juan Laporta mendapatkan pertanyaan terkait peluang klubnya untuk bereuni dengan Messi. Laporta mengaku tak bisa menutup kemungkinan itu karena Messi akan selalu diterima di Barcelona. Steven Gerrard ditaksir klub championship. Steven Gerrard dipecat oleh Aston Villa pada 20 Oktober lalu setelah performa buruk timnya di Liga Inggris. Namun mantan boss Rangers itu bisa segera kembali melatih setelah disebut menjadi kandidat kuat manager Wigan. Wigan sendiri baru saja memecat manager mereka pada 10 November lalu setelah 8 kekalahan beruntun. Kedatangan Gerrard diharapkan mampu mengangkat performa mereka yang kini berada di urutan ke-22 Divisi Championship. Alejandro Gernaccio cetak dua sejarah usai bawa MU menang. Alejandro Gernaccio mengukir dua sejarah usai membawa Manchester United menang 2-1 atas Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris. Pertama, gol tersebut menjadi gol pertama sang penyerang di kompetisi Liga Inggris. Kedua, menurut laporan Opta, Gernaccio adalah pemain termuda yang mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 pada usia 18 tahun 135 hari di Liga Inggris. Hasil ini pun menjadi torean positif untuknya yang baru debut pada musim ini. Benzema tegaskan bakal fit 100% di Piala Dunia 2022. Karim Benzema mengalami sejumlah masalah cedera pada awal musim ini bersama Real Madrid. Meski demikian, ia masih dipanggil di Derdes Gams untuk membela timnas Perancis yang akan berlagak di Piala Dunia 2022 mendatang. Namun, tentu saja banyak yang khawatir bahwa Benzema bakal sering absen di turnamen itu. Benzema pun akhirnya buka suara terkait kondisinya. Ia menghapus kekhawatiran fans Perancis dengan menegaskan dirinya bakal fit 100%. Diincar banyak klub, Dortmund serahkan keputusan kepada Jude Bellingham. Semenjak berusaha transform musim panas lalu, Bellingham ramai dikaitkan dengan kepindahannya ke klub lain. Sejumlah klub besar Eropa sangat ingin memboyongnya. Namun, Bellingham sendiri tak pernah secara terbuka merespon rumor itu. Kini CEO Borussia Dortmund, Hans Joachim Hotsky, akhirnya buka suara. Rencananya klub akan membahas masa depan sang pemain selepas Piala Dunia 2022. Saat itu pihak klub akan mendengar langsung keinginan dari sang pemain. Manchester United siap lepas Fred di musim panas 2023. Musim ini, Fred tak banyak mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter di bawah aswan Erik Ten Hag. Ia tampak kesulitan harus bersaing dengan gelandang lainnya. Di sisi lain, kontrak Fred di MU akan habis di akhir musim nanti. Namun, Manchester United punya opsi pemperpanjang masa kerjanya setahun lagi. Kendal tipe gitu, menurut The Guardian. Erik Ten Hag tak ingin pihak klub memperpanjang kontrak sang gelandang dan memilih melepasnya di akhir musim. Selain itu, tak hanya Fred yang akan disingkirkan oleh Manchester United. Kabarnya, mereka juga akan melego Harry Maguire. Alami cedera ringan, James Madison bisa main di Piala Dunia. James Madison menjadi salah satu gelandang serang yang dibawa timnas Inggris ke Qatar pada pekan depan. Performanya sepanjang tahun ini jadi alasannya, Madison telah membuat 18 gol dan 10 asis sepanjang 2022 ini. Akan tetapi, baru-baru ini sang gelandang terlihat mengalami cedera di laga kontra West Ham United. Sempat diragukan tampil di Piala Dunia, Madison memastikan bahwa ia hanya mengalami cedera ringan dan bisa berangkat ke Qatar. HS Roma kesal, Temi Abraham dicoret timnas Inggris. Timnas Inggris telah mengumumkan squad yang dibawa ke Qatar untuk berlagak di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, nama Temi Abraham tak masuk ke squad tersebut. Ia dicoret dan digantikan penyerang Newcastle United, Callum Wilson. Gerard Southgate sempat mengatakan bahwa performa Abraham yang melempom akhir-akhir ini menjadi penyebabnya. Keputusan itu pun dipertanyakan oleh Direktur AS Roma, Thiago Pinto. Ia kesal melihat sikap yang diambil Southgate. CSR AS Bliketa bisa batal perkuat timnas Spanyol di Piala Dunia. Timnas Spanyol telah mengumumkan squad mereka untuk Piala Dunia 2022. Salah satu pemain yang dipanggil oleh Luis Enrique adalah CSR AS Bliketa. Back veteran itu dipercaya untuk mengawal pertahanan Spanyol di turnamen nanti. Namun, ada kabar buruk datang bagi timnas Spanyol. CSR AS Bliketa dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Pelati Chelsea, Graham Potter menyebut bahwa ASP mengalami cedera ringan, namun ia tak bisa memastikan kondisinya. PSG segera perpanjang masa bakti Marco Verratti. Marco Verratti masih menjadi andalan di lini tengah PSG. Namun, terlepas dari penampilan apiknya, kontrak Verratti akan berakhir pada 2024 mendatang. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda sang pemain akan memperpanjang kontrak. Dilansir dari Lukip, PSG dikabarkan tengah berupaya untuk memperpanjang kontrak beberapa pemain penting mereka. Verratti pun menjadi pemain yang proses perpanjangan kontraknya menunjukkan perkembangan paling positif. Yvonne Tony masuk radar incaran raksasa Liga Premier. Yvonne Tony tampil spektakuler. Pada gelaran Liga Inggris musim ini, ia mencetak 11 gol dan memberikan 3 asis dalam 15 pertandingan untuk Brentford. Dilansir oleh Vita Hess bahwa penampilan apiknya telah menarik Minah Chelsea. Hal ini dikarenakan manajemen Chelsea tak begitu terkesan dengan performa Aubameyang. Kontrak Tony dengan Brentford sendiri akan habis pada 2024. Namun, The Blues tertarik untuk menyelesaikan kesepakatan di musim dingin. Sven Ulreh resmi perpanjang kontrak di Bayer Mujan. Beberapa hari terakhir banyak spekulasi mengenai posisi kiper di Bayer Mujan. Akan tetapi, spekulasi tersebut akhirnya menemui ujungnya setelah Sven Ulreh memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2024 mendatang. Dengan bagian, Sven Ulreh tetap akan diplot sebagai kiper cadangan untuk Manuel New Year di Bayer Mujan. Hal ini membuat tim pelatih tak akan lagi dibingungkan dengan pilihan kiper pada kompetisi musim depan. Jika bertahan, David De Gea wajib potong gaji 30%. Kontrak David De Gea bersama Manchester United hanya tersisa kurang dari satu tahun. Sejauh ini, MU dilaporkan masih ragu untuk memperpanjang kontraknya. Sebab De Gea merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub. Oleh sebab itu, MU bakal mengajukan sebuah syarat kepada De Gea jika kontraknya ingin diperpanjang. Dikutip dari Daily Style, sang penjaga gawang harus rela menerima pengotongan gaji sebesar 100 ribu pound sterling sebesar 30%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!